Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kratur Trading yang dimana pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk EURUSD, GBP-AUD, dan juga SAWUSD. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari EURUSD dulu. Nah, untuk EURUSD, disini saya menggambarkan sebuah resistance ranahan disini. Dan juga sebuah support ranahan, yang dimana support ranahan ini sudah di-breakdown oleh harga. Nah, kemungkinan, dan disini juga untuk EURUSD, sudah breakdown untuk area demand yang disini. Nah, kemungkinan untuk naiknya ini merupakan sebuah retest dari harga, untuk nanti melanjutkan turunnya. Nah, karena disini masih dalam posisi pergerakan naik, kemungkinan untuk EURUSD bisa bergerak naik nanti sampai ke area supply, atau sampai ke resistance ranahnya disini. Bergerak naik ke resistance ranahnya disini, lalu kemungkinan nanti bisa bergerak turun. Nah, akan tetapi jika nanti harga mampu breakout untuk resistance ranahnya ini, maka untuk EURUSD akan bergerak naik, dan membuat trend yang baru nantinya, bergerak naik disini, di-breakout, lalu kemungkinan akan turun untuk retest, dan nanti melanjutkan naiknya. Nah, maka dari itu, boleh nanti mengembarkan sebuah resistance ranahnya disini. Nah, kemungkinan untuk EURUSD, karena disini masih dalam pola pergerakan turun, akan lebih condong nanti untuk bergerak turun dulu, setelah mencapai resistance ranahnya ini. Nah, minimal nanti untuk pergerakan turunnya, bisa sampai ke sini. Nah, ke support yang disini. Nah, terus saya tarik dari sini, untuk supportnya. Nah, kemungkinan akan turun ke sini, setelah mencapai untuk resistance ranahnya. Nah, kemungkinan akan bergerak naik dulu, dan nanti bisa bergerak turun sampai ke support yang ini. Dan untuk melanjutkan penurunannya, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang ini, di harga 1.18021. Jika nanti bisa di-breakdown, maka untuk EURUSD, akan melanjutkan penurunannya sampai ke sini. Nah, sampai ke sini dulu. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk support itu, maka untuk EURUSD, akan melanjutkan penurunannya sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti support ini belum di-breakdown, maka untuk EURUSD, bisa nanti dipantulukan ke resistance ranah lagi. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, seperti yang tadi, tunggu harga sampai breakout dulu, untuk resistance ranahnya. Jika di-breakout, maka kemungkinan akan naik ke sini dulu, bergerak naik ke sini, ke supply-nya, dan kemungkinan bergerak turun untuk retest, lalu setelah itu bergerak naik nantinya, dan berkemungkinan nanti bisa breakout untuk area supply yang di sini. Nah, untuk area supply yang di sini di harga, 1.18603 sampai 1.18484. Nah, untuk supply yang di sini di harga, 1.18239 sampai 1.18135. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk area supply tersebut. Nah, untuk area USD, gambarannya kira-kira begini. Lalu untuk GPOD, di sini saya akan menggambarkan sebuah resistance ranahnya di sini. Nah, di sini. Dan juga saya akan menggambarkan sebuah support ranahnya di sini. Saya coba tarikannya di sini pertama, lalu dari sini. Nah, yang di mana untuk support ranahnya ini. Nah, yang ini saya buat dulu warnanya. Yang warna putih. Sudah di breakdown dengan harga. Nah, kemungkinan untuk GPOD akan melanjutkan penurunannya nantinya. Karena di sini kemungkinan untuk naiknya ini. Lalu kita lihat di breakdown, lalu bergerak naik, dan kemungkinan naiknya ini adalah sebuah retes dari harga untuk nanti melanjutkan penurunannya. Dan kemungkinan penurunannya bisa nanti sampai ke sini. Nah, tetapi, jika nanti pada saat bergerak naik atau retesnya, harga mampu breakout untuk resistance ranah ini, maka untuk GPOD akan melanjutkan kenaikannya sampai ke sini. Nah, sampai ke area yang di sini. Nah, tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk GPOD akan lebih condong untuk bergerak turun nantinya sampai ke sini. Nah, yaitu di harga, saya buat sebuah area demand di sini. Di harga, 1.87380 sampai 1.87282. Nah, kemungkinan akan turun ke sini untuk GPOD. Nah, ini didukung dengan boleh kita tarik sebuah support ranah ini. Kita tarik ke sini, ke sini. Nah, kemungkinan untuk GPOD bisa bergerak turun nanti sampai ke sini. Dengan catatan, jika nanti harga tidak breakout untuk resistance ranahnya. Untuk funnet lanjut bergerak turun, harga harus bisa breakdown lagi untuk support ranah ini. Nah, yang ini. Jika nanti di-breakdown, maka untuk GPOD akan bergerak turun ke sini. Lalu kemungkinan naik untuk retest, dan nanti melanjutkan turunnya sampai ke area demand. Nah, kemungkinan untuk GPOD pergerakannya akan seperti ini. Jika mampu nanti breakout, untuk resistance ranahnya, maka untuk GPOD akan bergerak naik nanti ke arah supply-nya. Untuk supply-nya di harga 1.88266 sampai 1.88354. Nah, akan ditabis jika nanti tidak di-breakout, maka untuk GPOD akan bergerak turun nanti ke area demand yang di sini. Yaitu di harga 1.87380 sampai 1.87282. Nah, bisa nanti mengembarkan seperti ini untuk GPOD. Lalu untuk sawi SD atau emas, semalam sudah saya bagikan seperti ini, di trading view maupun di group, untuk sawi SD membutuhkan pola double button di sini, yang di mana harga sudah breakout untuk area neckline-nya di sini. Lalu kita lihat harga bergerak turun ke area neckline, dan sudah mulai menandakan adanya rejection di sini. Nah, kemungkinan untuk sawi SD akan bergerak naik nantinya jika harga tidak mampu breakout untuk area neckline ini. Nah, untuk area neckline-nya di harga, sebentar, saya ubah dulu, yaitu di harga, 1790 sampai 1793. Nah, kemungkinan untuk sawi SD akan bergerak naik nantinya, jika harga tidak mampu breakdown untuk area neckline-nya ini. Nah, tetapi jika nanti mampu di breakout, maaf, maksud saya di breakdown, jika nanti harga mampu breakdown untuk area neckline-nya ini, maka untuk sawi SD akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Yaitu di harga 1787, dan juga yang di sini, 1784. Nah, jika nanti mampu di breakdown, maka untuk sawi SD akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Nah, tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk sawi SD akan bergerak naik nantinya sampai ke sini dulu, di harga 1798, lalu 1800, dan yang di sini, yang di resistannya yaitu di 1803. Nah, kemungkinan untuk sawi SD bisa nanti bergerak naik ke sini, jika harga tidak breakdown untuk area neckline-nya ini. Nah, ini juga sangat mungkin untuk naiknya, karena turunnya ini merupakan sebuah retes dari harga, untuk melanjutkan neck-nya. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk area demand ini, di harga 1790, sampai 1793. Jika di breakdown, maka harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk sawi SD akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Dan perlu diingat untuk sawi SD, masih lebih cenderung untuk bergerak sideways. Nah, saya ubah dulu ke sini. Nah, boleh kita lihat untuk sawi SD di sini, lebih cenderung untuk bergerak satu SD di sini. Boleh kita lihat setelah mencapai supply, harga dipantulkan ke area demand, dan juga setelah mencapai area demand, harga dipantulkan ke area supply. Nah, boleh nanti pergerakannya, naik nanti ke area supply, dan nanti bergerak turun sampai ke area demand. Nah, terakhir ragu gitu, forecast datangannya seharian, untuk area SD, di UBI UD, dan juga sawi SD atau MAS. Semoga ada lesanya bermanfaat. Terima kasih.